Nah jadi pada soal terdapat potongan rantai sense dari DNA yang memiliki urutan basa nitrogen yakni sebagai berikut ini Yakni GTA, CGT, TAG, ACG, dan GTC Nah pertanyaannya adalah apabila urutan basa nitrogen tersebut melakukan transkripsi bagaimana urutan asam amino yang terbentuk Nah penjelasannya adalah jadi transkripsi itu berarti DNA membentuk mRNA dengan kode genetik basa nitrogen yang sesuai dengan kode genetiknya itu sendiri Nah dimana hal yang perlu kita ingat adalah basa guanin atau G selalu berpasangan dengan sitosin atau C Sedangkan adenin atau A selalu berpasangan dengan timin atau T besar Nah maka hasil transkripsi dari sepotong rantai sense DNA yang ada pada soal yakni sebagai berikut Yang pertama adalah CAU Kemudian yang kedua adalah GCA Kemudian yang ketiga adalah AUC Yang keempat adalah UGC Dan yang terakhir adalah CAG Nah sehingga urutan asam aminonya adalah Yang pertama adalah histidin Kedua adalah alanin Kemudian yang ketiga adalah isoleosin Kemudian yang keempat adalah systeidin Kemudian yang kelima adalah glutamin Nah jadi ini adalah jawabannya Yang mana? Apabila urutan basa nitrogen mengalami transkripsi Maka urutan asam amino yang terbentuk adalah Histidin, alanin, isoleosin, systein, dan glutamin Terima kasih telah menonton!